Penduduk lokal di sekitar salah satu danau air tawar terbesar di China meyakini mereka dapat mengatasi banjir tahun ini bahkan ketika curah hujan terus memecahkan rekor. Di Danau Tai, di perbatasan Provinsi Kaya, pesisir Jiangsu dan Zhejiang, menurut data pemerintah, ketinggian air pada hari Rabu mencapai 4,49 meter, 0,69 meter di atas tingkat peringatan resminya. Sejak musim banjir dimulai pada bulan Juni, 33 sungai di China telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Seperti halnya Tai, Danau-Danau besar lainnya juga berada di bawah tekanan besar memaksa pihak berwenang untuk menyatakan peringatan level merah. Gu Yunting, seorang penjaga keamanan berusia 54 tahun yang ditempatkan di luar sebuah perternakan organik yang bertengger di tepi salah satu pulau di tengah Danau mengatakan, secara umum kondisinya sangat parah karena biasanya tidak seperti ini. Namun warga mengatakan mereka tidak terlalu khawatir tentang cuaca ekstrim tahun ini. Mereka mengklaim pertahanan banjir sekarang jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Seperti Jiang Mingjun, penjaga toko berusia 42 tahun yang mengaku tidak takut. Ia meyakini pekerjaan pencegahan banjir telah dilakukan dengan sangat baik karena ada orang yang datang setiap hari untuk memeriksa ketinggian air. Terima kasih telah menikmati. Meskipun rendah dibandingkan rekor 4,97 meter yang ditetapkan pada tahun 1999, ketinggian permukaan Danau Thai masih meningkat. Kota Shanghai di dekatnya sudah mengambil tindakan pencegahan dengan membuka pintu airnya untuk membuang kelebihan air banjir. Di beberapa titik, air sudah tumpah ke tepi danau memaksa penduduk untuk menyebarkan pekarung pasir. Beberapa kanal juga berada di ambang meluap. Dari Zhejiang, China, kontributor Nusantara TV melaporkan.